Intro Halo semuanya, selamat datang di channel X-ProBoost Nah, pada video kali ini kita lagi ada di Terminal Lembang Celuduk Bisa dilihat nih, dari Terminal Lembang itu sininya masih tanah Jadi bis-bisnya parkirnya pada miring batung Ini juga Santika miring batungnya, juga mau nyampe ke tanah ini Makanya dimajuin lagi tuh Terus disini ada PO Agung Sejati Terus disebelah kita ada Agramas, terus ada Laju Prima Terus di belakang-belakang sana juga masih banyak bis-bis yang lain Terus nih Terminal Lembang itu disininya masih tanah Terus kalau hujan juga kotor banget Pasti becek, terus ditambah orang-orang nyuci Jadi ya lumayan agak becek Aduh, tapi disini bisnya bagus-bagus nih Yaudah, kita lihat saja ada bis apa saja disini Langsung saja kita pakai kamera belakang aja Terminal Lembang itu kita masukkan dari sini nih Bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sebelah sana Yang di depan-depan bis Ini tuh di daerah Celuduk Terus di depannya itu ada pasar-pasar pisang gitu Yaudah, kita mulai lihat-lihat bisnya dari depan sini nih Nah, di depan sini ada Gordemas nih Ini Gordemas Terus bodinya Jetboost 3 Mesinnya Hino Terus di depannya ada Raya Terus sepertinya ke Solo Terus ada PO apa lagi nih sebelah sini nih Nah, disini ada PO Keramat Jati Terus kita lanjut ke depan Ini Terus disini ada Lajuprima Ini Lajuprima Bodinya Jetboost 3 Terus Mesinnya Hino sepertinya ini Untuk jurusannya ini kurang tahu nih Ini juga Gordemasnya Jurusannya kurang tahu ini jurusan mana Terus disini ada Agung sejati Ini bodinya masih Jetboost 2 Yang satu udah yang double blast Jurusannya ini Wono Giri Kelasnya eksekutif Terus Mesinnya Hino RK8 Sebelahnya ini ada New Santica Ini bodinya Jetboost 3 Jurusannya Jakarta Jepara Mesinnya apa ini Mesinnya gak kelihatan nih Coba kita lihat dari sampingnya Ini jurusannya Jepara 28 seat Kelas super eksekutif Mesinnya Mercy Harusnya Mercy Oh 1526 Karena ini kayaknya masih space frame Eh belum space frame Terus di sebelah sini ada Agramas Ini Agramas Bodinya Jetboost 3 MHD ini Jurusannya Bojonegoro BM083 Sebelahnya ada Muji Jaya Ini bodinya Jetboost 3 SHD Eh MHD ini Jurusannya Jakarta Jepara Kelasnya eksekutif launch Terus Mesinnya Mercy Sepertinya ini Mercy 1626 Sebelahnya ini ada Bluestar Bluestar Ini Bluestar gak tau ini jurusan mana Cuman ini masih JB1 Ada tulisannya No Topi No Topi Topi Club Nah di depannya lagi ada apa nih Gak gak kelihatan Ya udah Kita masuk ke depan sini Terus ini ada Lejuprima LP233 Bodinya Jetboost 3 Tapi belum yang Voyager Jurusannya juga gak tau kemana ini Mesinnya RK8 Tapi sudah yang air suspensi Ini ada Maharika Bodinya Jetboost 3 Yang Voyager Sepertinya Bodi GA712 Ini jurusannya Jambi Pacitan Non Ekonomi Terus di Sebelahnya Ada Agramas Ini Agramas Bodi Jetboost 2 Pacitan juga ini Pacitan Celeduk Tapi ini Pacitannya Pacitan Jakarta Terus ratusan Jambi Ini sama-sama Pacitan Terus di Cemban sana juga ada Laju Prima lagi Laju Prima nya Lumayan banyak Disini Kayaknya malah Banyakan Laju Prima Terus disini ada Yang Pink Apa ini? Oh Agung Sejati yang X nya Apa itu? Kencana Yang Pink Terus disini ada New Santica New Santica New Santica Super Aksi Kutub Mesinnya Legacy SR3 Yaudah Kita ke belakang aja Eh Ke belakang ke depan Maksudnya Ayo kita ke depan Ini Santicanya Pintu Tengah 1526 Oh iya Karena belum space frame Bagasinya Terus Ke bagian depan Ini New Santica Yang tadi Yang tadi Mesinnya 1626 Sepertinya AC nya Sons Ini SR3 Ini jurusannya Jepara juga Ini super eksekutif Sepertinya Oh iya 21 Terus di belakangnya Ada yang tadi tuh Yang Apa namanya Agung Sejati Yang X nya Kencana Terus ada ini PO Jaya Reok Ini jurusannya Pondorogo Mesinnya Hino RK8 Terus Bodinya Legacy All New All New Legacy Terus di sebelahnya Ada PO Raya Ini Raya Juga Jurusannya Solo Mesinnya Mercy Mercy berapa ini 1526 atau 1626 Tapi yang jelas Bukan Mercy Toler Karena bodinya Udah yang SR2 Baru Ini kelasnya Super top Jurusannya Ke Solo Terus ini ada Arianto 184 Ini kayaknya Madura AR184 Bodinya Jetboost 2 Yang MHD Terus di sebelahnya Ada Netral Ini HR071 Yang Dulu Artisnya Terminal Lembang Yang Dulu Batangannya Pak Eka Kalau sekarang masih Pak Eka Nggak tau ini Terus Disini ada Yang Mau berangkat Ini kalau Terminal Lembang itu Kalau mau berangkat Parkirnya di sebelah sini Ada Scania Transjawa Ini jurusannya Madura Bodinya Jetboost 3 Bapak Ekeran MHD Mesinnya Scania K310 Apakah 360 Menggunung harta hijau Ke Madura Terus ini ada Keramat jati Ini Bodinya Jetboost 2 Tapi udah yang Double Place Ini Mesinnya Hino RK8 Ini jurusannya mana sih Tidak tahu Tapi ini Hino RK8 Yang sudah Air Suspensi Oh Ini Purwodady Purwodady Blora Keramat jati Terus kita Ke mana lagi Udah Nggak ada Oh iya udah nggak ada Bener Cuman Segini doang sih Yang ada di Terminal Lembang Celeduk Terus Kalau kalian pengen Beli tiket Ada di sebelah sini nih Ada agen-agennya Di sebelah sini Agak lengkap nih Agennya Ada agennya Sahalah Agra Mas Di sebelah sini Sumbaputra Raya Prima Terus Mana lagi nih Oh situ ada Pandawa 87 juga Masuk sini Mulio Indah Garudemas Pokoknya ada Agen-agennya tuh Di sini semua nih Di barisan sini Terus kalau Sudah bisa Ada parkir di sini Berarti udah Mau Jalan nih Land Madura Gunung Harta Madura nih Biasanya jam-jam segini Udah Mau jalan Di Terminal Porus Juga jam-jam segini Udah mau jalan Terus di Terminal Porus Pelawati ini Biasanya Keberangkatan-keberangkatan Awal tuh Dari Terminal sini Ini Kita Pakai kamera Depan lagi Kita sudah Muter-muter Di Terminal Lembang ini Ini udah jam berapa sih ini Coba kita lihat jam dulu Oh ini udah jam 11 Nih Bis-bis Madura Terus Bali Jam-jam segini Biasanya udah Pada mau jalan Terus tadi yang Di depan itu Terminal Lembang itu Yang mau pada jalan Itu yang di depan tadi Biasanya itu ada Gunung Harta banyak Di sini Tapi yang merah Eh yang hijau maksudnya Yang merah itu Nggak masuk ke sini kayaknya Udah sih Kayaknya segini doang Terus jam-jam segini Juga masih pada Bis-bisnya masih pada Dicuci Ini Agung Sejati juga Masih dicuci Terus Mujijayanya juga Lagi dicuci Terus Gaurudamas juga masih pada Dicuci Karena ini Nggak musim hujan Jadi Nggak terlalu becek Paling Air-airnya Bakas air Bakas nyuci-nyuci bis Nggak Yang becek banget Tapi nggak tau Nih pada ngambil airnya Dimana Yaudah Mungkin Segini aja Yang bisa dibahas dari Terminal Lembang Michele Duki ini Apabila ada Kesalahan Penilaian Di Terminal Lembang Ini bisa tulis di kolom komentar Dan apabila kalian sudah pernah Ke Terminal Lembang ini Bagaimana rasanya Tulis di kolom komentar Tidak ada